Terima kasih Keren banget Tapi sini aku langsung mau pake jamnya Oke aku juga mau Kenapa setelah RDO datang kita semua ngomong gini ya Kayaknya auranya nular kesini Iya deh Yolan juga mau nyoba Mau nanya jadi gak enak Tapi aku mau nanya juga sama Yolan handuku boleh Udah bisa biasa aja gak Ini tadi kan kita sempat melihat juga Tamu-tamu undangan yang datang Kalau kita melihat kondisi resepsinya ini kan Apa ya masuknya indoor-outdoor Semi ya Semi outdoor Nah ini kalau idealnya Untuk datang ke acara tersebut itu ada pemilihan Baju-baju khusus dari segi bahan warna Yang mix and matchnya seperti apa sih Menurutku untuk datang resepsi Kita lihat dulu Waktunya tuh jam berapa Siang atau malam Pemilihan warna Pemilihan bahan itu ngaruh sekali Dan juga pemilihan kayak tadi tuh Semi outdoor mungkin pakai bahan yang gak terlalu gerah kali ya Yang lebih light Yang lebih light gitu Kayak tadi bapak-bapaknya juga pakai kebaya Eh sorry Peska lah Pake beska Pake batik gitu ya Atau kain-kain adatnya Betul 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 Nah ini ada beberapa contoh busana-busana yang mungkin bisa dijadikan pilihan Apakah ini sudah ideal gak untuk misalnya datang ke pesta yang semi indoor gitu Ini bisa untuk dipakai untuk semi indoor Itu tadi untuk lebih ke black tie sebutannya Kalau ini lebih ke formal gitu Jadi biasanya kalau black tie itu kalau laki-laki yang pakai taksido Kalau yang formal bisa pakai jas Perempuannya juga bisa pakai gaun yang memang lebih pendek Gitu Jadi memang dibagikannya biasanya gitu Oke Yolan tapi kalau perempuan itu kan sebenarnya banyak banget Pernak-pernik aksesoris Mulai dari hairdo dan lain-lain Sebenarnya kalau untuk pria sendiri Biar glamour tuh gimana tuh biasanya? Biasanya pemilihan dasi, cufflink Kalau bros tuh kayak tadi kan soalnya tiang Mas Ojib ini pakai bros gede banget gitu Kan tadi tuh temennya pakai bros cup Ada brosnya Pega Kalau sekarang ini aku pakai bros yang gede Salah lagi Salah lagi Jadi dasi Dasi ya Dasi, cufflink bisa Terus Pega tanya cufflink apa? Jangan bilang cufflink tanah ya Pega tuh suka kadang-kadang emang Mikirin tadi apa cufflinknya? Cufflink tanah Mungkin bawa cufflink ke undangan Ini kancing-kancing yang disini ya? Iya betul-betul Berarti kalau kayak gini style-nya udah cocok dong sebenarnya Bisa, bisa Memang karena saya diundang Cuma saya memilih pengen deket-deket vegan Ya kita kan harus melaporkan informasi juga Untuk semua pemirsa iNews Dan yang lagi nonton juga di TikTok Halo warga TikTok Warga TikTok Oke Biar gak saling jomplang gitu ya Mungkin antara yang laki dengan yang perempuan Suami istri Suami istri atau siapalah gitu Pokoknya berpasangan gitu Gimana ya untuk caranya menyocokkan Apakah memang harus sama banget warnanya Tidak harus sih Tadi aku lihat ada yang pakai jas warna hitam Istrinya pakai warna marun gitu ya dressnya Pakai dasinya warna merah marun gitu Jadi kayak ada touch off dari si pasangannya Biasanya pakai selampenya disini Pakai warna marun Atau pakai dasinya Itu kayak gitu Keren Oh iya bener Pas banget lagi Pas banget Pas banget Kalau mungkin aku jadi suaminya Aku gak mau Aku mau semua Ininya ungu semua Oh kamu kayak Mama Iis Dahlia ya Dari atas Lebih gak mau kalah Lebih gak mau kalah Emang pukul tipif orangnya ya Oke ini ada tips tersendiri gak sih Kalau tadi kan semi indoor gitu Atau semi outdoor gitu Karena dari pemilihan bahan gitu Kalau warna untuk malam hari ini Yang dipilih warna seperti apa sih Biasanya warna yang lebih gelap ya Warna pupus gitu Kayak hijau pupus Merah marun Warna-warna permata gitu Gemstone kita sebutnya Kayak jade Gitu-gitu sih Biasanya kalau malam hari ya Nah kalau tadi kan dilihat dari sisi waktunya nih Kita kondangan ini siang Atau kita kondangan malam gitu Apakah memang juga dari sisi tempat Itu juga harus kita Kalau misalkan tempatnya di pantai Yang perempuan jangan sampai pakai high heels Yang ujungnya stiletto Yang bagian haknya stiletto Lancep di pasir Lancep di tanah Iya makanya kita harus tahu Venue-nya dimana Dress coat-nya Kalau misalkan ada larangan Bisa juga Biasanya kan ada pengantin Atau yang larang pakai warna Atau motif A, B, C gitu Kita harus Oh ya kayak ini ya Dilarang menggunakan motif parang ya Oh ya betul Seperti itu kurang lebih Oke Kita akan mengintip sebentar Untuk di lokasi resepsi Ini sudah ada Dari beberapa cuplikan-cuplikannya Baik kita lihat Sudah ada Bapak Susilo Bambang Yudhoyono Begitu ya dengan Anissa Pohan Ya dengan Mbak Anissa Pohan Dan juga ada Mas Ahaye Gitu ya Ini nampak serasi Karena warnanya sama-sama biru Gitu Hadir pada malam hari ini Dan tadi juga banyak sekali ya Temu-tamu negara Kemudian juga pejabat-pejabat negara Yang juga sudah hadir Dengan menggunakan outfit masing-masing Dan tadi seperti yang disampaikan gitu ya Karena ini tempatnya juga semi-outdoor Jadi dibuat senyaman mungkin Senyaman mungkin Bisa bergerak bebas gitu Lebih dinamis lah mungkin Oke Boleh kita lihat lagi ya Suasana di Mangku negara ini Seperti apa Karena tadi juga kita lihat Kedua pengantin gitu ya Berserta orang tua Juga sudah Naik ke pelaminan Sudah menerima ucapan selamat ya Sepertinya ya Seperti mengulang ini Vega ya Untuk tadi siang juga Kita kadang-kadang ikut ngerasa Aduh Ini capek gak ya Tapi konsisten sampai sekarang Terbukti senyumnya masih sumringan Nah kita intip ini Pengantin yang berbagai Dan kayaknya gak ada capeknya Karena mungkin cinta mereka segitu besarnya Betul-betul Tapi aku juga malah fokus Ngeliat makeupnya Mbak Erina loh ya Ini makeup malam hari ini tuh Lebih kelihatan Bull Iya bener Dan lebih Jadinya tuh imut gitu ke Mbak Erinanya ya Cantiknya tuh gak luntur ya Betul-betul Walaupun seharian Kadang kan kita udah seharian aktivitas tuh Kan capek ya Capek Kalau di makeup itu juga Kadang-kadang suka Gimana sih kayak gak nempel Gak nempel Beda mungkin ya Aura lebih ke aura sepertinya Tadi kirap ya kan Kita lihat tuh Mataharinya luar biasa Tapi sampai sekarang juga Masih konsisten Cantik dan ganteng-gantengnya Ini juga kita lihat ya Pakaian yang dikenakan oleh Para tamu undangan gitu ya Bener-bener Memang menyesuaikan Iya betul Kalau dari Mas Yolan sendiri Ngeliatnya gimana tuh Kalau dari tamu-tamu yang sudah hadir Ya seperti yang aku tadi bilang juga Banyak memakai warna pupus kan Warna gelap gitu Kayak hijau Emas Tua gitu Kayak merah marun Menurutku cocok untuk venue seperti ini sih Oke Kalau misalnya kita udah tahu dengan venue-nya Kita sudah tahu warna-warna di venue-nya Ini yang paling bisa dihindari Kadang-kadang kan Oh tahu Warna venue-nya Ijo-nya ijo begitu Kita pakai baju ijo yang sama sama venue gitu Jadi background Jadi background Kayak Vega mau datang Ijo-ijo suka Jadi nyari Veganya susah Veganya dimana nih gitu Boleh gak apa-apa kasih perumpamaan aja Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Betul-betul contoh Kalau contoh jomblo aku kan Iya betul Jadi gak boleh tuh ya Kayak yang Oji bilang ya Ijo juga gitu harus dihindari ya Iya dihindari Maksudnya Biasanya kan diundangan Suka ada tuh Dress code-nya Venue-nya dimana Bisa lihat gitu Jadi emang kita harus teliti ketika Dapat undangan Jangan salah begitu kita datang Seperti tamu tadi undang Misalnya Salah-salah Salah kostu Salah kostu Betul Tapi memang ini juga Silahkan Oji Silahkan Mbak Vega Silahkan Mbak Vega Maksudnya tadi ya Iya Kalau ngomongin soal bahagia Pastinya kan bukan hanya Kedua mempelai yang berbahagia Tapi ternyata kebahagiaan juga banyak banget nih Dirasakan sama warga di sekitar Yang mulai tadi berdatangan Dan ternyata bukan hanya bahagia Tapi juga dapat rezeki Karena kan di sekeliling jadi rame Terus yang tadi juga kereta kencana Kudanya itu jumlahnya kan banyak banget Di sewa Hmm luar biasa ya Seperti tadi disampaikan sama Ibu Wamen Parekraf ya Ibu Angela ya Bahwa memang ada yang ketibaan rejeki juga Nah itu Dengan acara-acara ini Dan mudah-mudahan juga ini Perhatian akbar ini Membelikan side effect yang bagus Untuk daerah gitu kan ya Terutama dari segi pariwisata gitu Betul sekali Baik kita ini intip sejenak Untuk tamu-tamu yang masih berdatangan Ke lokasi resepsi Dan seperti kita tahu Ini adalah Malam puncak acaranya Dari persyaratan akbar Pernikahan dari Kaseng dan juga Erina Nah ini kita lihat juga Banyak memilih untuk menggunakan Takse do gitu ya JAS ya JAS JAS gitu Warna-warna aman ya Untuk laki-laki juga ya Baik Pemirsa kita akan update terus Karena memang resepsi pernikahan Pada malam hari ini Masih berlangsung kurang lebih Sampai pukul 9 Nah kita break sebentar Jangan kemana-mana Kita akan kembali Selain saat ini Tetap di Aishalab Takdir Takkaisa